Niki kan keklarifikasi, yorong sama diklarifikasi sih Kadus niki ceritanya bu Oh udah lu lu niku ngaji tempat mutih Mereka ngin ambo kulon ngaler Menurut saya uri ki banser ngin adu sepirsa Lu dugi kasih karena lu dijanjani naik jam 9 malam Lu dugi setengah soh Terus akhirnya panitnya memang matur ke pulau Mumpuni, maka ini jenengan rampung aus Ojo langsung dali, kangen entang dade mahalul kiam dan penodokan Kadus niku ngekulang ngek Akhirnya kan saya bertanya Nah niki acaranya pun dimulai nopo dereng Dereng niki tesi solawatan, praacara Onggi monggong jene wong solawatan nambahin mahabah Saya enggak masalah tuh Lah akhirnya kan saya bertanya Lah terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin Telah hadir di tengah-tengah kita semua Sosok wanita yang menjadi idola kita Sosok yang menginspirasi dan menyebar luaskan ilmu-ilmu agamanya Yang kita nantikan kehadirannya Kami ucapkan Selamat datang kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap Di Masjid Nurul Huda, Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Pemalau Hadirin yang dimuliakan Allah Mari kita dengarkan bersama Yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap Kepada beliau kami haturkan Allahumma suli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ana asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala abihi wa sahabihi al-mujahidin al-qahirin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatiha lima ukhliq Wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hati ila firati kal musta'im Wa adha alihi hatu qadrihi wa mikdarihi al-azim Amma bu'at Hadaratal muhtaramin wal mukaramin Para alim para ulama Para asatid wal ustazah Yang kan tansah ku lah hormatinu ninjih Yang kan tansah kawula mulia agen Wa bil'ah khus dumateng ketua tanfidiyah Nang dutul ulama Uki ketua suriyah Nang dutul ulama Wonten ing telatah temuireng sukarejo Yang kan tansah ku lah hormatinu ninjih Yang kan kawula cadung barokah du'anipun Wa bil'ah khus dumateng sedaya para romokiai para papokiai Kepala desa sukarejo alhamdulillah hadir kanti langsung Yang kan tansah ku lah hormatinu ninjih Yang kan kawula cadung barokah ilmunipun Wa bil'ah khus dumateng sedaya para pengemban-pengembating proyok Para punggawa-punggawaning proyok Aparatur pemerintah desa desa Sukarejo Wa bil'ah khus dumateng panjin nganipun bapak jaroni Selaku kepala desa Sukarejo alhamdulillah hadir kanti langsung Beserta ketua tim penggerak PKK desa Sukarejo Beserta perangkatnya Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Kedua BPD Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT Wonten intilata Sukarejo, Mugi-Mugi Berkaipun pangkat dan dosakan masalahat Dan nambah yang manfaat Amin Allahumma Wa bil'ah khus dumateng Bapak Tia Penyelenggara Panjeninganipun Bapak Haji Mustafa Dan seluruh keluarga besar Jawa'iyah Masjid Nurul Huda Saya minta tepuk tangan dulu dong Kange sedoyor rencang-rencang panitia yang telah berpartisipasi Mangan pepaya dicampur tomat Mangan kurame sambil berlayar Panitia tansa semangat karena kelambi seragamnya nyar-anyar Mudah-mudahan sedoyor rencang panitia Jawa'iyah Masjid Nurul Huda Tansa dipun tetapakan imani Ditetapakan islami Ditambai ikhsani Pun paringi sehat panjang yuswa Yuswa ingka manfaat ingkan barokah Dipun paringi isti'umah Amin Allahumma Wa bil'ah khus dumateng Keluarga besar pimpinan muslimat Nang Dutul Ulama Fadayat Nang Dutul Ulama Keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang-rencang Banser Ingkang Kaulah Hormati Rencang-rencang Garfa Garda Fatayat Ingkang Tansah Kaulah Mulyagen Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaja Masjid Moshola Jawa'iyah Mulit Fintudurur Ingkang Kaulah Bangga Agen Wa bil'ah khus kepada para alginia Dermawan Donatur Mudah-mudahan para alginia Dermawan Donatur Dipun paringi sehat panjang umur Umur ingka manfaat barokah Dipun paringi ghiroh semangat ibadah Amin Allahumma Setuai Ingkang Kaulah Dirontan Menikom Majelis Ingkang Same Kepanasan Kenok Panasai Serengengi Nganti Deleweran Keringete Sampai Belopor Celake Mudah-mudahan Dati Milum Belopor Kabehtosane Amin Allahumma Sedok Hyet Sampai Dari Tuhan Sampai Kepala Lohumu Hedah Tuhan mbah putri sing perawan-perawan muka-muka cepet dapat suami sing cokok-cokok cepet bayu Rabi sing dudorodoh enggak lulih ganti sing tua-tua muka-muka cepet cepet untuk rezeki enggak lo tindak haji Allahumma para papa haji pohacah para calon haji para calon haji hadirin hadiratma al-muslimin wa al-muslimat rahimahumullah salu'anan nabi Muhammad kusti Allah yang dikaakan ul-bifadlillahi wabirrohmatihi fabidhalika falyafruhu huwa khirum mima yajma'un ternyata rahmatlan karunianipun kusti Allah nek dibanding-banding akan kali di Bondo sing kita kumpul-kumpul akan tentu lewi gede rahmatlan karunian nih kusti kusti Allah nikilah ayat Quran yang melatar belakangi pengajian bintan menikah niki bulan nebulan sofar tapi sudah dalam rangka menyambut maulidur Rasul karena ternyata cinta kali kanjeng Nabi nggak pandang waktu enggak pandang dino maka dintan menikah semangat luar biasa jamaah masjid Nurul huda sepindah mali tepuk tangan dulu dong buat kepanitiaan kita hari ini sing keprok utangi lunas KB sing amini banter ketoro utangnya ke muka muka rejeki ini sing barokah kalau pikir-pikir Niki ngajini masha Allah kaya lagi piknik ta masya podo nangisarwit pelamora geduman panggilan sing sepela winking merikwa salamu alaikum ngapun tan buatan sakit meriksani merongosi mumpuni bu tapi walaupun raihnya kulorapatiya ketoro sing penting suaranya cekong ngebungge ngebungge sing teng halaman teras masjid Nurul huda juga semangat salamu alaikum naik semangat kados Niki batin ngajini arep sing suena pusing sedelat subhanallah ukurannya suek teng Sukorejo temui reng Niki sampai berapa jam berapa jam limang jam ya Allah dumewis bayari ngajinin jaluk lima jam saya naik jam sedoso langkung seprapat berarti maka mandapet jam pintan pak jam kali jam kali siang jam kali sore si aku tak boleh pembelaan ngapun tan ramah kiai kiai non sebu wanten ing Sukorejo wanten mubaleh mubaleh ho cerama sampai empat jam kamu ada di dukungan kompor sampai Pak Kiyai nambah senyum maupun jujur Pak lurah Pak lurah Pak lurah sing singa gempatik Subohanamah jebule pak lurang ganteng banget tepuk tangan dulu dong datus tiga ngatu sewo sedintan iku ngeblonjol luwe turah Oke tak turun ke sedikit jatah blonjol sedino rong ngatu sewo cukup cukup oke rong ngatu sewo ping telung puluh dinos seulan berarti sama dengan 6 juta ngeblonjol luwe turah ngatu sewo ping telung puluh dinos seulan niku sama dengan 6 juta yusartinah ngarep dewek banter salah ngitung jadi kalau ada bapak-bapak ditemui reng sukarejo ternyata pendapatan dalam satu bulan lebih dari 5 juta niku kategori wong mampu alias wong suge su suge contoh pak lura pak lura maaf ngeblonjol luwe kira di privasi tapi yuk masyarakat harus pirso merti kalau gaji kepala desa sebulan niku aduh korang klubku sepanggung ngeblonjol di potong kali cicilan dan imran oh siap-siap-siap buatan ngeblonjol luwe muki-muki berkah berarti kalau satu bulan tiga koma lima juta tapi kan kalau bengkok berarti pak kepala desa termasuk kategori wong suge su 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 Wong suge sipatek kudu sek Ensuite angso Tato come comes suki sipate kudusen yang sodako nah tiang fakir niku pertanyaannya wong fakir kisopo fakir niku adalah iso nyambut gawe cuma gak dapat pekerjaan orang belewian pondok orang belewian warisan oraisong 2 pekerjaan niku kategori wong fakir miskin Sinten 2 pekerjaan tapi pendapatan satu satu hari enggak mencukupi kebutuhan sehari niku namanya mis miskin tuh apa Sinten 2 asa niku wong doif doif niku lemah jadi wong doafa niku wong lemah-lemah nopone syahwate wong doafa niku wong lemah fisike lemah mentale lemah syahwate niku wong doafa niku wong lemah lemah fisike lemah mentale contoh tiang eh keterbelakang mental utawi non sewo orang yang autis niku termasuk kategori orang yang doafa non sewo sehat mentalnya tapi tiba-tiba stress depresi berat hingga gemblung sinting kentir alias edyan niku ya kategori masuk wong doafa sehat mentalnya tapi ternyata lahir niku non sewo cacat disabilitas contoh suku nebuntung astone butung netrane buta niku kategori orang yang doafa jadi fakir miskin wong doafa sipate sabar nerima singkona ah nrimo ing pandung ning tetep ikhtiar semangat sing sukeh sing kudus senang sodako hari ini zaman kita banyak orang yang statusnya kebalik maaf gak ada niatan saya membandingkan status setrata sosial halter masyarakat tapi sering kejadian wong pembapatannya si kategori miskin nek muangkat konduanan gua yane koi wong sukeh gelang selengen tinggok kabeh ali-ali perntol-perntol sekeong-keong kalung dawani tekan udel lis jilbaban gari anting-anting ini jobo aku mikir dicantai long ngingo kadang-kadang aku keherman ya heran Hai stailis silakan sesenebel Monggo mengikuti zaman itu hak prokratif kita maaf di dalam riski kita ada hak kita untuk bahagia tapi mas nonton kata nabi ngukur karo kemampuan kirane maaf pendapatan aneh kote si kategori miskin yo sing mas nonton tum ngukur kemampuan wong kira-kira pendapatannya maaf esi miskin mangkat plesir hiling-hiling gua yane kaya wong sukeh giliran jatah nerima BLT karo PKH datakan ngam lara kabeh ya maaf rajin itu enggak harus mewah rapi niku enggak harus glamor senangnya wong berpakaian iku kan sing penting menutup aurat lang di dalam keton resep kirane esi doyan BLT esi doyan PKH yo aja memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PCI Hai maaf-maaf aneh misurwit pelem jawab mumpuni mumpuni urip uripku motor senior Torrio diriku ikut campur urusane uripet tanggane temen jenengan boka narep tuku mobil Avanza silahkan kulungin boteniridangki ngaku duduk tanggane sampai ya maksud kami hari ini kita ngaji memperingati maulidur Rasul kita yonderek kanjena bising mas kato tum ngukur karo kemampuan ada orang-orang gini ku keluarga yang wajib menerima nafako mulanya kenapa kromakini kita awal sampai nyebutakan ayat tegusti Allah Gepun menikoti antian sing memakmurkan masjid supaya kita ngukur kemampuan kita lagi kudumi pinter arane milih kebutuhan sih betul-betul primer mana kebutuhan sing dikutu ngangguk ibadah Niki supaya masta tok tum ngukur kemampuan sing iso ngukur kemampuan sing dan yo diri kita masing-masing pamil alhamdulillah direk seneng adanya masjid kita bangun masjid gampang bangun masjid kecil sepatutnya temui orang sukara cowo nge suge suge tapi wong bangun masjid kayak wong nikah nikah kwe kecil sing susah kwe ngrumah teh kaya wistau kaya wistau emang cerita wong mati kudu nyicipi matin disik musuh cerita nikah kudu cicipi nikah dingin banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga mula bangun masjid jangan karena nafsu nik bangun masjid karena nafsu malah biasanya dato sengketa masjid deh orang nganggawa kemakmuran mula kena poklo seneng melihat bapak-bapak pake seragam hijau hijau dan ikut sarungan kadeh tidak hanya bapak-bapaknya ternyata saibu-ibu ini kio semangati luar biasa ternyata bangun masjid nikih nurul huda bukan karena nafsu tapi kage kemaslahatan umat wonten ingtem wireng tepuk tangan sepindah malam ida singkeprok utangi lunas kabir singkeprok bisa lu ngehaji ingin merangkat haji ingin merangkat haji udah daftar apa belum Astagfirullahaladzim ingin tindak haji tapi dari daftar ya 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 moga-moga saya soh isa datus duyu furrohman al-mubarokun datus tamu agung ngekusti Allah jaget ziarah megah madinah datus bapak haji ibu hajjah amin Allahumma maka kulau makin ngeki nampi amanah maka anuk ngajinnya kan sampai jam 2 sore ya tak kontok aku salah ngeki kulau nampi amanah dari panitia dan ternyata ngeki khusus nge stop mak wah resmi banget hari ini ngajinya masalah tertata rapi bener-bener tertata rapi cari mbok mumpuni jengkel sak jani kulau ngeki ya biasa biasa mawon ngajiteng kunti mawon dengan keadaan apapun lu rasame seneng lewi lewi dinten ngeki wanitiani semangat dan tertata rapi nih damel surat amanah diketik tanda tangan resmi kepa sanitya sekretaris dan bunda hara amargo ngeki amanah wajib saya sampaikan mohon izin panurah pak iaisto ya ada titipan amanah dari panitia mumpuni wede kaya surat cinta mesti singkawai kaji mustawai ya mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok medeni nama ini kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar sama ayah masjid Nurul Huda dan sedoyoh warga masyarakat pendukuan muireng ah temui reng sedoyoh pamitia jamkiyah masjid Nurul Huda dan warga pendukuhan temui reng desa sukorejo alhamdu kabar buruknya untuk ikut me 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 rewangi me rewangi basa planet mana tuh dalam rangka ikut me rewangi pembangunan kubah masjid Nurul Huda duit infak sodak loh jariah donasinya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya kabus nikubu cuma kebablasan goni moco ngapun ten ngapun ten panjenan sepindah ragu antemriki silatu rohim yang kedua kangge pengawasan plus intuk bonus sakit meriksani mumpuni sak merongos merongos sepisan dan yang ketiga babet dipun sewuni ikhlas yang mana kangge memberikan sodak loh jariah bu kira-kira kalau dimintai sodak loh jariah ikhlas boden saestu temenan cuma kami tidak meminta tapi kami ngajak nek ngajak berarti mumpuni orang memperintah perintah kok tapi mumpuni juga kudung ngelakoni ule ya kudung melusodakoh konek kore melusodakoh tersiar kabar jari mumpuni ustazah jarkoni bisa ngajar loh bisa ngelakoni lah kami gak meminta tapi ngajak soalnya tentang kitab sirul asrar kitabnya Syabdil Odir al-Jailani meminta-minta jaluk ga mangan ni ku makruh hukume ulang-ulang jaluk ga nyambung nguret jaluk ga sekedar mangan ni ku makruh hukume tapi sodakoh yang terbaik adalah sodakoh ga nyambung nguret contoh tetangga jenengan jompolansia gak duwe anak umay gubuk reot jenengan maringi sembakong ga dipangan seminggu nah ni ku sodakoh yang terbaik sodakoh ga nyambung nguret pewang tapi sing jaluk-jaluk meminta-minta ga mangan makruh hukume maka hari ini kami tidak meminta tapi kulo ngajak makai kotak infak sorban sajadah keliling akan dimulai dulu dari saya mumpuni dan terus kulo sing maringi sodakohan terlebih dahulu niki asisten kulo sebelai ketua fatayat baju ireng jilbab berontok niki jilbab ke sing berontok maju tebu adalah asisten saya nanti yang nyambungin duit ke kotak infak asisten kulo podo-podo sing nyambung ngakang sodakoh asisten nyong tapi kan duwite duwite nyong iya kan mok jenengan salah paham dados kulo mahringi biar sarunin monggo sajadahe saget naik dulu ke panggung saget monggo ibu-ibu persiapan monggo anu ngerogosak dompet sing orang ngerogosak dompet utang bisik karo sebelahe sesuk naik ketemu di sarutani monggo pak ngerogosak kadok eh bapak eh sarungan berarti rakatokan ya monggo sa rogo rogoe silahkan kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini bukan untuk nambahin amplopeng mumpuni tapi mutlak kaget pembangunan kubah masjid nurul huda yang ternyata kali dibangun sampai hari ini belum ada kubahnya datos monggo iya bener masih lempesan nge bu nge hmmm urungana plek nuk plek nuk nuk e bu datos niki badi disu ini sodak lo jari ya niki kange nambahin mantep antuk jamaah soto ikan gerek ngawo semonggo kotak infak sajadahnya saget keliling mpun sudah dimulai dari saya monggo kotak infak sajadah keliling turun niki sepindamali kange bangun kubah masjid nurul huda semonggo si nabi masak selamat angginipun nari sotaqo salu'ala nabi muhammad salu'ala nabi muhammad maulaya salli ala habibi kalmus tawah salim Ya Rabbi Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba 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 Wa nilam dakhla Muhammad wa abadakari sidi Wa rasidi i sidi i sayyidi la khulafa Narjum ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Mubashiraan biljanna Wa bila'adali shaghira Narjum ya Zabalil Mawla Asallim bihi halana Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Sallim ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Wa ilam dakhla Muhammad wa saman iban al-Affani Kanzal hayara al-iman wa musyataka bu'afa Narjum ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba Sallim 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 ya Rabbi ala Nabi'i kalam ujtaba selamat menikmati 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 menikmati secara selamat menikmati 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 selamat menikmati hanya gara-gara rebutan warisan hanya gara-gara rebutan warisan ke dalam pelengos-pelengosan ngangkat wong eh sehingga yang apa bentukannya rubungi rung, rubungi rung ngakusin ngampe, eh malakusin diarami selalu ada Nabi Muhammad maka jari kitab kotrol gois kotrol artinya tetes-tetes gois artinya pitulungan dan jana kitab namanya kotrol gois tetes sing pitulungan dijelas ke ciri-ciri ahli waris sing waras assalamualaikum sawer, sawer nyongi sentai kakek banget pak istag sawer masjidnya mau ya Allah siap matur manon sangat Pak Panitya Alhamdulillah ini infaken pun dihitung pakai kwikon buan terpengat muning hitung hari ini dari sodako anda panjenengan dari khusus bapak-bapak dan ibu-ibu wah niki berarti bapak-bapaknya mun anu sodako kiambek ibu-ibunya juga sodako kiambek subhanallah doktor suami istri sodako bareng nah niki soalnya di masing-masing bapak-bapak sendiri ibu-ibu sendiri total dari bapak-ibu semua yang haunggir wantan pangosan titan peniko untuk ngerek ngerewangi niki ngerewangi ngga ibu nika total kan kita gak tau seberapa besar dana kagenda melubah tapi hari ini dari hitung panitia sodako hari ini mendapatkan 6.050.000 rupiah saya ulang saya ulang 6.050.000 rupiah alhamdul maturmanon sangat niki jendengan kursa ikhlas ngerewangi niki derek ngerewangi maka sebagiannya monggo kaget kemakmuran masjid dan melin merusakan kubanya adalah dari warga masyarakat moga-moga para agia dermawan donatur pandaswaikan hari ini sodako insyaallah dipungkan tos rizkikan langkung kata rizkikan baruka rizkikan kaget sangwa ibadah amin alohumma lanjut terus kamu lagi naik sebelah ini bu 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 assalamualaikum ciri-ciri ahli waris sing waras sole jamah saniki akeh ahli waris tapi orang waras sopo ahli waris tapi orang waras hanya mau menerima bagian warisan tapi masalah sangkut tau almarhum orang tuanya gak kersomberes itu lebih dahulu nikunamanya ahli waris tapi orang waras mulai aturan yang sulam mutafik kalau orang tuanya pernah sukih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji maka ahli warisnya harus ngambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu nembe warisannya bisa dibagi ulang-ulang ulang-ulang orang tuanya pernah sukih pak sehat mentale sehat badane sehat sinansiale tapi ternyata sampai wafat belum berangkat haji maka ahli waris harus bermusyawaroh ngambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu nembe warisannya bisa dibagi aturannya tengkitab sulamu taufik begitu soale jarene sulamu taufik nikono wong seto wafat masih ninggalaken janji utang ninggalaken wajibane dereng tindak haji padal dee pernah sukih walaupun warisannya banyak bisa ngepitung turunan tapi masalah sangkut almarhum orang tuanya belum diberesi maka warisannya walaupun banyak gak mungkin taruhkah walaupun bisa ngepitung turunan tapi turunan pertama ngemetel bayine durung lain warisannya ngentek sia-sia di dalam bumosang judi slot terus pak tindak kok hahaha menjelnya ngepir so ngertos serapat yuwa Allah ketahuan malah sekarang ngeburane pak umbien nek dolanan judi kan terang-terangan pak sabung ayah mutawi tengk pos kamlingnya ke kitab toret sih ditotot digeret simon ini ngine teplek wii kartu kasut teplek wii bedor sebelah kiri bapaknya udah salah paham kalau aku kok mumpuni apal kiai dilawan kuyonan kuyonan jeneng kiai aku udah pinter cerita pinter cerita berapa yuk dulu orang judi nih ku terang-terangan lah sakniki nganggene online bu di Jakarta orang yang tersandung masalah judi online geniku slop sampai 47 triliun nih ku tengkutok tengdeso sakniki pun merambah wak yang dolanan judi mulu nek warisane tiang sepukok dipangan tapi sangkut pautek almarhum orangtuanya belum diperesi maka walaupun marisanya banyak nggak mungkin barokah soalnya nopong gini kuang sangkut paut almarhum orangtuanya belum dilunasi maka maaf ya ngapuntan kalau disini ada Muhammadiyah ataupun non sewo lain golongan kami orang engu nek ditinggal sedok kalau sana family kok ternyata onok kenduri nalung dino leres gitu mitung dino betul nyatus nyewu eh matang puluh disini matang puluh nyatus nyewu sampai acara khaul niku adalah dalam rangka birul walida ini bagusi wong tua karena khawatirnya kami sing tesiure bahwa almarhum almarhum ateng alam barzah jepule tesi ninggal utang sehingga ngabot-aboti pertanggung jawaban mulai dari acara kenduri tawasul menikau wau ngumpul lagi sana family tanggo tepali sing caket bok bili ono singke mutan almarhum orangtuanya tesi ninggal utang soalnya ngeten kitab yang anak tutelibin jelas ke kita besok sebo wafat mati dibungkus pakai yang namanya kain kafan paling murah harganya kenapa harus yang paling murah supaya orang ngabot-aboti mayit ngelangkubur kok sebegitu detail iya bu soalnya ngeten ono mayit dikubur wis diiring ke ngulon ulang sebelah pun ini di Amerika terus niki masjid dikubur masjid dikubur masjid dikubur masjid dikubur masjid dikubur masjid dikubur tidak masalah yang penting kan salatnya dikubur ya kan bener ini masjidnya dikubur kan serambinya yang mana ini bapak-bapak dikubur 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 begini begini lo nameng badin jelasakan kitab yang anak tutolibin yang keterangannya mayit dibungkus mori ini kain kafan yang paling murah harganya supaya apa orang ngabot-aboti si mayit ngelangkubur mula ono mayit wis diiring ke ngulon ngulon sebelah mereka lo sebelah pun di mereka soalnya aku bingung kok masih disampaian lo sebelah mereka ya bapaknya ngacung jeneng aku biar aku lebih paham mau aku ini domaibu ini lagi kipasang rabila ngacung lo sebelah pun di jabe mengenai tok lo ngajik kes kayak karo tanggane dewe lo sebelah pun di untung aku ngerti bahasa isyaro kaya kebatin yang kono ngak mayitnya diiring ke ngulon sirah mustakane si mayit pun tenggelor kan sedurungnya diuruk lemah nikut ditutupi papan utawi bambu caro mereka diwastanin apa? sece aku tak takun karo wang lanang lanang mau wadono rapaham pak e pak e anon mayit di sdiring ke ngulon sirah mustakane tenggelor kan sedurungnya diuruk lemah nikut ada papan utawi pring singkang di nutup mayit caro mereka pring utawi papan singkang diutup mayit diwastanin apa? mantap 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 yang berduri beto ya ya soalnya ngapung ten pak beto daerah benten penyebutanin tuang indranmayit cacat subang cawbarat temeriko diwastani tataban tata ban corocirrebon gen khas kempek nikut temeriko diwastani ketem corociracat gen pulau diwastani bangka cara teng daerah berbes pemalang gen kulon gen tegal temeriko diwastani kemul tengene jogja kulon progo diwastani dandangaring teng magelang prorojo temanggung temeriko diwastani geladak hampir mirip kali meriki berarti cara meriki langdak, cara magelang geladak cara cilacat bangka langdak gak? mayitnya is diiring kemulon siramustokone tengelor ditutupi papan utawi bambu landak ada mayit ditutup landak papan telulas papan ini pun full ketutup ada kejadian ini ini tersampaikan dan ternyata ada mayit disiapkan ahli waris papan jumlah telulas landak tapi ditutup rolas papan pun full ketutup nah siap telulas sama rolas pun cukup berarti kan lebih setunggal nah terkata tentu masyarakat lewiani papan landak ini ku disendeh noteng papan landak singlihani nyur melu kekubur asli nih pak jare kitab yang nantu tolipin niki papan landak lewian ken diangkat sejabaning kuburan dan jangan ikut kekubur soalnya walaupun cuman satu papan landak ini ku ternilai ada harganya orang kita ngregol lima ngew kok melu kekubur khawatirnya kitab yang nantu tolipin ngabot aboti si pertanggung jawabannya mayit ini mau ninggoni alam kubur bayangkan pak cuman sekedar papan landak melu kekubur ini ku khawatirnya yang nantu tolipin ngabot aboti si mayit berarti kan niki mempersiapkan ahli waris walaupun orang tuanya sudah jadi jenazah ini sudah di mayit tetap anak-anak ini dong memperhatikan karo kemaslahatannya mayit walaupun ini ngalang kubur walaupun cuman satu papan landak kok melu kekubur mbok ngabot aboti mayit ngone diseluni pertanggung jawaban tapi si ngis kekubur ya wis orang usaha mali dibubrah kubur aneh ngarep dipundut datak dipubrah ya mayitnya kaget ngobong mundut landak si dana padu karo mayitnya malah repot si ngis kekubur ngempun cuman ini kan kita saling mengingatkan artinya bahwa orang tua kita keluarga kita apapun tetangga saudara kita sampai saya doa Fatima dan gini Islam ini ku betul betul dirumati walaupun ini sudah dijenazah kalau ada orang kok maaf pereman sampai dipunparingi umur panjang orang gelom tobat-tobat nganti awa kebak tato lengan kanan tato ini gambar tekek lengan kiri tato ini gambar kadwal badannya tato ini gambar sakti wetengnya tato ini gambar boyo ngisar weteng tato ini gambar ulang dasarnya ngisar ploget-ploget kok hahaha yeeeh ulang kloget-kloget ya memper bu kongan ulang wawai kebak tato hobi ini maksiat nganti sekarang toragilem tobat mat wis preman ngusin ngerobok kasar buhagingan ketambahan tengik mati ini pas lagi ngurumus togel ternyata mbareng mati sakde sorak gilemono sing nyalati korikolo urib ktpn islam tapi babar belas gak sholat orang nyalati akhirnya lulusan pesantren pondok dimyati tetap kulang angkat nikki pondok pak yai long gipir son jan sawit nyalom dpr 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 sebat asmanya jatuh pondok kemawon ono santri alumni pondok pesantren dimyati malah justru dugit dnggene dalem si jenazah kimau ternyata bareng ngarut nyolati santri alumni dimyati tanggane ngelarui tau solat orang mati solat senangan banget ma yite kelik nopain ngkali lelelo alumni dimyati terus ngucap pak tak belok ikim mayite katapene islam berarti duduk murtad ikim kulau nyolati jenazah bukan kulau niki dibayari tapi nyolati jenazah hukum fardu kifayah nik satu desa korak geleng nyolati loh satu desa malah dusa ngabih merko duduk durung gugur si fardu kifayahnya fardu kifayahnya itu satu amalia wajib tapi nik is orang laku ini orang laku ini orang dusa tapi nik durung laku 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 besok berarti dusa sampai sampai 35 ik teman ik lug waktu uripe bajingan tengik preman tetep bu Islam iku memuliakan makhluk cita negosnya sesuai dengan kapasitasnya sebegitu indah Islam jangankan masalah mayifat ngeto ikuku ini ada aturan ini kita guna kitab gunia kitabnya Shadil Qadir al-Jailani ngeto ikuku syariate dina Jum Jum tadi di dalam esok bu kadang-kadang tentang pengajian bazar niku melalang salamang kalau mumpuni kenapa karena ke ibu-ibu like salamang dikronyakar di tangan iklan iku kebek bekas cakaran ibu-ibu kadang aku yomba tinek barbicakar ki muslima topo triomacang Hai terus kadang-kadang krosok kemelijir ketik mata merawiteng panggung tapi Alhamdulillah saatnya kita retik oleh pengawasan mergo panitianya mantep banser ya garfannya juga mantep matur mbak Nusana tepuk tangan dulu dong buat banser dan karga kita matur mbak Nusana Alhamdulillah mulai non-sewuk nginjang dintang Jumat dicek kukune makat ngaji yuk diketokin disik yara popo kukune bu ya Allah salamanku ngakak-ngakar yuk triomacang sareate ngetop ikuku jari kitab punya dina ne dina Jum dilemei kertas bisa lemean badan anoko yuk di samai disamai kertas utawi disamai tisu makai potongan ne kuku singpun tang kertas utawi tang tisu dibuntel karo kertas dikubur aja dibuang sembarangan cari kitab gunia nantikan esyadul kodir ajelani nek ngeto ikuku kok kukune potongan nek di buang sembarangan iku biasa negomainan godola nanteng jin setan iblis nek godola nantok nantik dibuang bisaku dibuang sembarangan tercecer biasa neda di panganan nesetan iblis nek iblis nek di buang bisaku dibuang sembarangan tercecer biasa neda di panganan nesetan iblis nek panganan nesetan mula kadang-kadang orang keluargane alir ibadah sholatnya nggak ketinggalan mocha Qur'an lancar tapi rezeki ini seret rezeki seret ikut diantaranya yuk keluargane grungsan tukaran wadzino-dino padahal sholat padahal mocha Qur'an tapi akhirnya keluargane grungsan panas dino-dino tukaran diantaranya gini kualu ngeto iku kuku kukule dibuang sembarangan mocha yuk dide ngonokimu punik no kitab anu huni asing cerita kok artinya begini maring anggota badane dewek monora ngormati apa mulai karuti yang sana mulakirnya dide bingung sang keluargane secara filosofinya seperti itu maka alhamdulillah dintan menikon dari seneng jambintan jambintan bu tak kontrok aku jam sepuluh ngaku yang mau ga jam sepuluh lo bisa perangkat iya Allah setengah ulas sampe pintan jam jam 2 12 apa 2 sore jam 2 sore iya Allah kenwirang jeblewong yang manas-mangas iya Allah tapi jujur nge mawon pak nge kule ngaji seneng kenapa karena panitiannya tertata setiap pengajian kule seneng cuma hari ini sakit nge contoh dan nge teladar kan nge silintu iya tepuk tangan meneh gak kosong ibu-ibunya sekitar 50 orang nge bu jamia masjid turul huda lima puluh lebih nge maka nge bapak-bapak esing baju nge jujur nge rewangi matur manusan aku nge jempol dulu ya terimakasih siap matuna riala aku di jempoli seneng iya tujunya di jempoli udah dikepeli ini memang kule dua hari belum pulang ke rumah pak pun kawit ini kule mulai ngaji pagi wengitang selo merta wono sobo waktu ture tengwana ya sahabat dan negara wau dalu saking pamutih mungkin warga mrekin pun radimireng kabare dan terus akhire paniknya disiplin banget hari ini dan terus nge kange klarifikasi yorosan nge klarifikasi sih katus nge cerita nge bu kule nge berusaha untuk on time dalam kurun satu tahun kule nge cerama nge umpamane terlambat nge ya iso kena dihitung lah terlambat nge maun bukan kena unsur kesengajaan biasanya kena macet perjalanan perbaikan jalan ataupun kendaraan engkang nge seura dikirang sehat tapi ngata nge maun sage deto kukpamane kule duki terlambat kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebagai jiwani santri santri nge kan tugasnya tak darukan yuku dumanut langkerso diatur om jenangnya si santri wang cuman memang akhir-akhir nge kule memang sawek kere dikirang sehat kule niku mpun bar vaksin niku malah kule meriangi temen-temen terus ku dan terus kule diantaranya gini meriang sekali awa e panas niku sampai seminggu panas awa e deman tinggi ternyata bareng kule berulang kali cek bukan karena tipes ingin terakhir kule di dialeksi sekali pak dokter atau rumah sakit kule cek lab ternyata kule enten salah satu infeksi ten pencernaan ten perut gara-gara jarang istirahat makan yang kurang teratur sehingga kule niku jarang sangat istirahat nik pengajian niku sedihkan roto-roto pintigo kule libur niku hanya hari jumat saja nge niku pagi sampai sore malah kadang pagi cuma sampai siang niku mau libur kami kule mboten turu tapi kule ngeces kali kiai kule kule soan dalam pondok pesantren kadang-kadang kule singsoan dalam pondok kadang pak kiai ngutus guseng tindak kupu ke kule kage ngaci kule memang tukang ceramah tapi kule mboten wantung materi tak ceramah kule niku hanya sekedar searching google kule mboten wantung kenapa? karena walaupun tak google niku takon opo baik konten tapi kok seorang tukang ceramah gak punya guru wah niku bahaya karena sak menteng kakain jenengan ini udah ngatakan kule maka yang harus saya sampaikan adalah barang hak jangan sampai ketetepan barang kapil mula nge ngaci lewat google aku khawatir apa sesuk nge akhirat mba google lara tanggung jawab jenengan ngau seteng youtube ke pripun hukum boleh tapi tanglet kaken kali kiai kampung meriki ya i kule ngaci teng youtube begini-begini insya Allah sing kule kaji niki kiai yang kompeten tapi kule tanglet ya i mbok beli niki kule karsane tambah gamblang niku sanat ngilmunir untuk karena miftahul hidayah kunci ini petunjuk niku al ilmul nafiah ilmu sing manfaat niku kunci ini petunjuk ini untuk mendapatkan ilmu sing manfaat salah satunya adalah sanat keilmuan yang jelas kita niki ngelakoni amaliyah kudundwe guru halo 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 maaf nge non sewo niki niki rahasia umum lari-lari ngondok ke santri nonton lari santri mondok dangu tapi tiba-tiba non sewo stress hingga depresi berat akhirnya dinyatakan dan tiwong gila gembelum hilang kesadarannya padahal ngaji nih kita kita piyong lombok kok bisa kejadian begitu mungkin tanpa ngomong pesantren dia ngaji tapi ngelakoni ijazah buatan saking gurunya langsung contoh nge kule angsel ijazah saking gurumu lo mumpuni bene awatmu iki le ngaji iso di pari nge rahmat karo Allah iso manfaat jajah lukwe puasa setahun mumpamane berarti nikah kan ijazah langsung saking kia ini kulo kulo ngelakoni insya Allah berkah karna sanat ngilmune ono sing perintah tapi ko ora di perintah jure melu-melu ngeteniu aku melu-melu lah bene supaya ini bos supaya itu bene tujuane aku dati santri sakti kadang-kadang ngora kuat bang mis puasa setahun malah dadine akhirin dilalah gila gembelum kenter senteng sampe depresi berat karna mungkin pernah ngelakoni satu ijazah tapi gak pake sanat mula kenapa nik kulo wengeno santri kendila si pas ramenin si ngelaku sampe berapa tahun datus ngusantir nikku harus pake ijazah harus dari perintah kongkonan gurunya nikmu sekedar melu-melu yo gak sakti wak gak-enggak dirokmati karna gak pake sanat keilmuan mula kenapa napa ngantikan miftahul hidayah kuncinya petunjuk adalah ala ilmu nafiah ilmu sing manfaat mula menawitukan ceramah kok sampe gak di guru lo nikku bahaya lo walaupun saya tiap hari ceramah hari jumat saya harus berada di rumah ya nikku kulo suan dalam kiai kulo utawi kiai kulo yang mucal kloteng gubu kekulo nikmu lagi di luar kota kodintang jumat pagi mesti kulo si diokal dan saya harus ngaji sama kiai saya dan harus guru saya supah dos buat penyelentah ke bilik ceramah kalau makin nikki singkulo sampe akan semua ya saking gurunya kulo walaupun santri mendokten ke santrin kok iso ceramah tetep harus tabarukan ngalah barokah kalian gurunya kami lo kenapa akhir-akhir ini kulo mpun matur kali asisten kulo kali manajer kulo terus kulo tahun 2025 jadwal kami sudah full penuh wak jeneng jenengan bateng ngersahakan yang paling kebahagiaan tahun rongewunam likur tapi rongewunam likur karena rongewun selawek kami sudah tutup buku tutup jadwal mpun full penuh tahun 2025 sehingga akhir ini kulo mpun matur kali manajer kulo pak, pak manajer walaupun rongewun selawek pun penuh ya tolonglah rongewunam likur karo rongewunam likur ojo dibuka bisitan ojo diterima dulu pendaftarannya aku kan kepingin rabi bu ojo diterima ojo diterima ojo diterima maka sementara matur ternyata sudah kadung wengi kulo matur ternyata sebagian sudah masuk jadwal rongewunam likur karo rongewunut to likur jacal biar payup payu rabia kulo nganggap burung rampung wiskon ceramah pula bilang ke Nekiko dari langsung giri ya karena kalau dalu saking panutih langsung pula nginep tentang pemalang terus Allah pagiwantan mereka maki tempelutan pula pemalang juga dalunya tembodeh pula terus dinten-dinten seperti itu jadwal saya saya enggak masalah arep pidato sambutan banyak monggo acara sepadat apapun monggo silahkan tapi dimulailah liang gasik pak atas Nekiko karena kula nek boter gadah pakem nongsewyo rusak awaki kula bu contoh kula ceramah hari ini jam sedoso ceramah kula roto-roto durasi niku dua jam utawi paling seketik satu jam setengah niku durasi ceramah kula datus Nek kula diparingi waktu naik jam 10 pagi turunnya jam 12 atau jam 12 pulang seprapat bentuk sholat dihuri nanti sore naik jam 2 turun jam 4 pemboteng loncok waktunya sholat asal malamnya jatah kula naik jam 9 turunnya jam 11 ikut jatah durasi kula dua jam tapi kalau saya dinaikkan jam setengah 10 saya tetap turun jam 11 dinaikkan jam setengah 11 turun jam 11 dinaikkan jam 11 kurang seprapat jam 11 tetap turun loh saya datang roto-roto di pengajian kalau dinaikkan jam 10 pagi tapi setengah 10 saya sudah berasa di berada di lokasi pengajian untuk apa silaturahim lo mesti nulis dulu saya mesti nulis pakai tangan saya sendiri Kenapa Ben mantep kia ini asmanes inteng pak lurah asmanes inteng yang punya hajat jamaah masjid apa lo tulis maka supaya nopok lo paham oposin jadi kekara pami panitia mesti kalau kasihi untuk kami silaturahimbo onasi kenang-kenangan jalu foto ya podo-podo merama sana ya kepingin kenangan-kenangan panitia is merasa bangga penandang mumpuni sih jarene krumu-krumu nek mundang mumpuni kinang katakan waran bayarannya kan dikenang-kenangi ini ku foto saya kasih waktu sekitar setengah jam ngobrol nulis kali foto-foto atus nipu naik jam 10 pagi ke terus pengajian hari ini Kulau lega sebab nampak Kulau Dugimriki walaupun Kulau bocah aku ditakuni piye kabarnya mumpuni nah niku-niku saya merasa jadi manusia seutuhnya wang lopo seduruhnya duduk menung soh ya menung soh tapi kadang-kadang tidak dimanusiakan oleh manusia lu nembik gerok urungan bekang is foto Hai niku saya merasa bukan manusia tapi naik Kulau Dugimriki ibu-ibu nyambut bapak-bapak ngambut Kulau mung ditakuni kat sini kita pripun kabarnya mumpuni sehat lu seneng banget niku Hai saat itu saya merasa jadi manusia dan saya merasa menjadi seorang bocah sesuai kapasitas saya sebagai orang anak saya dirampul tentang panitia akhirnya jenis seneng jenis enak tapi ngapun kan sangat wis waktu ne molor panjang sambutannya banyak mahalul kiannya belum disampaikan kemudian pulau nunggu netangu foto-foto enggak tertip lonikus jujur mau untuk lo ikan rasanya kesel banget nih sedangkan ek malam Niku pasti lokasi pengajian yang ketiga sehingga jujur ke mawon kau dahulu ngaji tanpa mudih Rekong geng ambu ambu pulau ngalir noseyur iki balsar ya kakak dosa firsok lo duga kasih karena klub di janjari naik jam 9 malam lo duga setengah sore terus akhirnya panitia memang matur tempulau mumpuni makai nek jengan rampung haus paja langsung Bali kalau nonton badai mahalul kiam dalam penutupan katus niku get ulang gayi akhirnya kan saya bertanya dan ini acaranya pun dimulai mampu bereng-bereng niki tesi sholawatan praacara lagi monggong jenewang sholawatan nambahin mahabah saya enggak masalah lahirkan saya bertanya lah terus jatah saya naik jam jatah berapa maturnya setengah sepuluh ini pun beton apa-apa aku tak nunggu sejama klo doki setengah sepuluh tapi kan klo nunggu sejama tapi sampai setengah sepuluh klo tunggu ternyata belum naik juga sampai akhirnya jam sepuluh Mawang klo mawi matur mosa kok klo nunggunya sejam setengah kan jam banget klo biasa foten daerah ulu jami sebelah lu niku dinaikkan malam banget dukine gasik maksud saya nek klo diunggakit jam sepuluh pan itu ya jujur mbak mumpuni neki sampean naik jam sepuluh dukine ampun kegasikan monggo kali istirahat ngasok di pepetakan mawong karena naik jam sepuluh ya dukini setengah sepuluh mawong kan klo saget kali nyimpen tenagaku ketinggalnya nunggu tenaga tapi kan mikir dikiranya kuceramur mikir dikiru mikir aku ngarang menek sehingga nunggu sangat berulang kali tenggul hujan itu daerah lor niku klo diakusi kali panitia doki setengah semua maiknya jam setengah sepuluh langsung nunggunya terlalu lama maksud seseorang kali istirahat telat di baharu lelani kue poe long go mawan jumoneng ngajak geleeng niku terkaru mikir le ngeleng ngaji mong karunur ngokno bareng ngajak menggeleeng niku sehingga maksudku lo ayolah kita efisien waktu sehingga wawudalu acaranya memang menghitanan lo matur tengpanggung lo tetap untung aku langsung balik lo kasih sabar tak tunggu lo sampai sejam setengah kalau nunggu akhirnya jam sepuluh saya naik akhirnya saya memang tengpanggung tengpanggung akhirnya lo matur lo pun gugurakan kuwajibannya sohibul hajat ya pun menikuti saya diundang memiliki maka pulau duke nih undangan tapi pulau pun buat nonton niatan ceramah tapi kenyata kulau kondangan akhirnya kulau kondangan lima ngadu sewu karo seibul hajat dan disaruh amploknya tidak saya terima saya ngudung gasik namun kulau ceram orang-orang ceramah malah lo namung salam sepuluh menit lo ngudung ini kisih lagi rame tentang daerah ulu jami terus kulau sampai jauh kecewa kecewa Neneku kenapa enggak efisien waktu dan berulang kali tengdara ulu jami kalau pengajian malam seperti itu terus maka maksud kulau kalau dinaikkan jam sepuluh ya jujur lah kan ini karena kulau ini memang akhir-akhir ini saya setelah kulau ini keluar darah dari hidung kulau ini sinusitis sehingga nek bersin lain ketawa nun sewu kotorannya itu bentuknya getih karena memang jarang sangat istirahat gasik kulau jarang sangat dilem sehingga akhirnya mumet pusing kepala sakit ditahan akhirnya sehingga kulau matur kesehatan nomor siji nek panitia kok nun sewu kurang efisien waktu dengan konten tapi gini nambah kejadian ini selama kulau ceramah lo dari kelas tika SD ceramah lo langsung saking dosyar sampai detik hari ini baru kali ini kok kulau seperti itu pak kiai nun sewu pak lorah saya itu niki bukan bukan kulau ngakusi ngakusi utari kulau nikindambal kecewa panitia tapi karena jujur kemauan lo betul-betul keadaannya akhir-akhir ini drop sangat tak pikiran sehat akhirnya memang wawudalu nyambut 10 menit dan saya sampaikan kepada jamaah wawang dan yang pamutih ulu jami lo tidak ada niatan ceramah tapi niat hari ini adalah pundangan silaturahim gugurakan wajibannya saya sebagai seorang tamu yang diundang kulau akhirnya nyangon ni garo pengantin sunak lima ngatu sewu lajeng disarohnya diparingatan gua gua matur buatan gua tadi karena gua buatan nonton niatan ceramah monggo kekemakmuran ni keluar gini jenangan nanti timan pengatakan kangen nopo kulau hitbahkan kali saya mulhajatnya ini ku ngatain kapa itu kulau saat ini kiri ora urusan masalah warna-warno lagu sehingga pikir kesehatan nomor sepundal nolakai nopo kulau seneng hari ini panggih nyong sekaligus mempengaruhkan kali pak nurah pak ketua panitian buatan pidako sambutan karena panitiannya belajar dari besok pakudi jaring bok mungkuni jengkel bali urung ceramah rek pot tapi akhirnya nge nge perhatian pak kemasyarakat nge ngajin ikus sambutan banyak monggo tapi tolonglah mulai lebih kasik ngatain nge ngatain nge buge saya setelah nyong panggapunten sangat tau dahulu nge plong nge pun nyong panggapunten kali uruh haba itu ikan dari ngawuh dan ku nge nyong panggapunten kali saya buhajat masalah panitian atau masyarakat menilai apa nge nge ngonggo kersosat ikulo intinya menyampaikan seperti itu kalau ada masyarakat yang ngomong jenai pengajian nge 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 tapi nge 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 karena sudah berulang kali teng ulu jamy sebelah kore kates nih ku mawa saya setelah pernah tapi lagi kese pen ulu jamy kunti saya duki jam setengah sembilan dan saya dinaikan jam setengah sebelah malam terus telah nih ku ikan lg nge 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 kosa pikir-bikir sampai sangat lg nge nge yuk masaknya jam lah juga tidak hanya saya lg ngaji kan dan akhirnya galak fokus nge tuo itu maka hari ini besok kita besok Soekaraja khususnya jadinya Nurhuda dan wanten itu mengira sakit kan ke percontohan dan teladan tepuk tangan dulu lagi kepanitiaan langsanya sangat-sangat mengayu bagiolan apresiasi Pak lurah yang ikhlas botan pidato sambutan nyumpang makhluk mumpuni huru ceramah mudut peten-peten niku hanya pertama kali kok kejadian seperti itu nangin nge-saes tuh klo satakan kali panjang hari ini sudah jam 12 ya lo kurang 10 menit jam kali nge-tapi kan klo tempelutan mangkipu ya bagi-bagi si Dewan intinya klo ceramah selesai dengan catah jamekulam hati-bagi sangat mudah-mudahan kita semangat berontem riki khususnya jamiah Masjid Nurul Huda ditutupakan imani ditutupakan islami ditambahi ikhsane pariki sehat panjang yusoh 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 yang kan manfaat ingkan baruka dipun pari putra putih soleh solehka masyarakat tingkan ahlullah ibadah pungkasan kesangkan ke khusnul khatimah amin Allahumma saya harap ampun kondurumin ini kuatasi tetap tempanggung sesarangan sama nge-doa di pulih mami kalian omong kiai klo teriwantar mimpi doa kiai amargi kuatasi santri dari kabarukan ngalah baruka kalian kurma syaitu monggo sakin kalau saya istu maturmbanung sangat Pak Kepala Desa telah mendukung kami camia musuh Masjid Nurul Huda Pak kiai maturmbanung sangat dikandari khondir waktu mereka majelis udah mudah-mudahan sabibari doa jalan pulang dengan tidak ada halangan sebuah apa sakit kepanggimah alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati